Hei ada siapa nih gue udah pake mic settingan banget ya masuk bang masuk bang aduduh sehat bang Ya jadi kita akan menempat dijanji sesuai dengan community post kemarin gue bertanya apakah yang akan gue lakukan atau yang kalian inginkan ketika gue sudah menyentuh 1 juta subscriber dan gue nyedihan tiga pilihan kemarin ada Q&A giveaway dan juga host tour ternyata banyak sekali host tournya ya di sini ada presentasenya nanti bakal dilihatin sama bang editor oke oke jadi sebelum kita mulai semuanya nge-review-review rumah ya kan gue mau nyampein juga di sini sebenernya gue sudah berniat dari sudah cukup lama bahwa gue akan mengadakan tetep akan mengadakan giveaway dan ini murni dari kantong gue sendiri kalau sebelum-sebelumnya mungkin gue dimodalinya sama klien sama email kan juga suka ngada-ngada gitu kan di sini bang ini nanti kamu harus giveaway nah sekarang ini beneran nih ini dari gue pribadi dan ini dalam menerayakan 1 juta subscriber juga dan untuk memperingati juga bahwa gue di 1 juta subscriber ternyata ngelurin duit juga ya selama ini gue kan nggak pernah yang begitu ya jadi untuk merayakan 1 juta subscriber kita akan host tour plus giveaway kalau sekarang apa jamannya ikoi ikoi wise oke jadi akan ada juga giveaway dan giveawaynya dimana nanti bakalan gue post di Instagram gue untuk syaratnya gampang sekali ya jadi kalian tinggal follow Instagram gue tentunya dan follow mas.apparel ya kan cukup follow dua itu kalau misalkan nanti gue milih dan ternyata tidak follow berarti angus karena ini untuk khusus subscriber subscriber setiap para focus yang setia dan juga yang sudah subscribe juga ya tentunya ya kalau subscribe ya terserah kalian dah bebas mau subscribe apa nggak tapi follow Instagram dan follow mas.apparel wajib nah giveawaynya apa giveawaynya apa Mi Mi ini Mi bego kan nggak hahaha hahaha giveawaynya dari mulut gue aja nanti mungkin nominalnya akan ada disini jadi gue untuk giveaway kali ini gue menyiapkan untuk 10 orang pemenang jadi masing-masingnya karena gue merayakan 1 juta jadi giveaway untuk masing-masing orang yang 1 juta rupiah jadi 1 juta untuk kali 10 berarti gue harus nyiapin banyak ya banyak ya 10 berarti ya tapi ini catatan juga yang gue lihat dari fenomen yang sekarang kan banyak banget ikoi ikoi yang itu ya giveaway gitu ya gue takutnya nih follower gue atau subscriber gue ketika mengikuti ini ternyata nggak kepilih atau nggak menang malah jadi kecewa ya kan terus malah jadi haters kan jadi reput juga kan gue netip bagi-bagi gitu bagi-bagi gitu kan jadi gue netip aja mungkin untuk para peserta yang mengikuti giveaway ini gue berharap kalian kalau menang ya Alhamdulillah kalau enggak ya sudah gitu bersyukur ada orang lain mungkin yang lebih membutuhkan anggap aja seperti itu gitu kalaupun kalian nanti misalkan dapat 1 juta tersebut atau dapat giveaway tersebut gue harap bisa memanfaatkan sebaik mungkin entah ditabung atau buat keperluan atau buat makan sehari-hari kalau memang lagi sulit atau bayar utang mungkin nah bebas yang penting kalau misalkan nggak kepilih gue harap kalian bisa lebih bijak juga Oke sip jadi nanti untuk untuk pesertanya jangan lupa komentar di postingan di Instagram gua yang sesuai dengan thumbnail jadi thumbnail ini adalah postingan di Instagram gua itu kalian postingan aja eh postingan aja komen aja di bawah kira-kira kalau dapat 1 juta juta tersebut ingin dibuat apa atau mau diapain yang tadi gua bilang kalian bebas mau bilang mau ditabung atau di apa buat bayar utang atau apa bebas yang penting ada aja karena nanti gua bakal random comment picker juga begitu jadi gua nggak nggak semata-mata asal milih juga tapi ada faktor randomisasi juga jadi semua orang bisa berkesempatan tapi ingat tadi syaratnya follow Instagram gua tersebut dan jadi gua mengucapkan banyak terima kasih banyak sekali untuk para fokus subscriber lama yang setia ya kan yang sudah support channel ini terus nonton terus dan mendukung terus menuju 1 juta subscriber dan terima kasih juga untuk para subscriber baru-baru yang baru-baru nih yang sudah membantu kita mencapai achievement ini ya 1 juta ya Alhamdulillah terima kasih banyak ini gua rekamnya setelah semuanya beres jadi nanti kita akan mereview satu-satu ini di jeda lah abis ini pokoknya ada jedanya menuju ke sana karena gua tadi terlalu semangat untuk bikin videonya sampai lupa mengucapkan terima kasih dan terima kasih dan terima kasih juga untuk ibu negara ya dan dede bayi ya rezeki dede bayi nih ini udah ada golden play button belum nih cara klaimnya gimana cara klaimnya cara klaimnya cara klaimnya saya gak tau cara klaimnya udah lupa ya jadi terima kasih banyak untuk ibu negara dan keluarga-keluarga gua yang selalu men-support terima kasih banyak kakak gua bokap nyokap gua semuanya bokap nyokap hitari uwa-uwa gua semuanya mendukung semua dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat gua ada mereka kalau gua sebutin nanti takutnya yang kalau gak disebutin jadi masalah yang selalu men-support dari mulai konten kreator live streamer semuanya dah selebgram toko-toko masyarakat ya terima kasih banyak untuk men-support channel ini sampai dengan 1 juta terima kasih kita lanjut videonya karena ini di jeda tadi ya lanjut videonya udah gak usah lama-lama jadi ini gua sudah ada di ruang tengah ada di ruang tengah disini sebenernya banyak lampunya kalau bisa dilihat di atas lampunya banyak nih cuman yang nyala ya elah berapa doang tuh di belakang nih kalau gua nyalain coba ya gua nyalain semua kali ini nyala, 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 waduh alhamdulillah kalau gua nyalain semua sih ya alhamdulillah listrik makin naik ya tagihan ya jadi kalau kalian lihat disini ada beberapa barang barang yang memang agak berantakan juga sebenernya dari mulai sini ini udah rada rapih sedikit karena ya biasanya juga kayak gini cuman suka ada unsur-unsur lainnya gitulah entah makanan, minuman yang tertinggal pasti ada terus disini ada tv dan juga cctv gak usah lama-lama nanti takutnya pada ngincer pada ditandain spotnya disini ada helm-helm motor ya kan ada helm-helm motor terus di masing-masing sini ada jendela juga ini kalau siang tanpa adanya lampu juga terang di atasnya juga ada beginian terang banget pokoknya saking terangnya panas kalau lagi jam 12 jam 1 tuh disini wih lumayan panas sekali ya terus ini sofa kebanggaan gua ini biasanya disini ini Azmi waktu itu pernah syuting juga geng disini kalau kalian melihat 3 sekawan itu salah satunya ada Azmi nih kameramen gua ya oke disini udah cukup kah? oh iya disitu ada dispenser yang sebenernya dulunya gak ada jadi karena kosong kata nyokap gua karena kosong yaudah deh kenapa gak taruh dispenser padahal disini ada dispenser bener-bener nih di dalam juga ada dispenser jadi ini ditaruh dispenser terus karena dispenser ditaruh kan disini jadi kosong ya yaudah harus beli beginian jadi dilemanya rumah baru adalah ketika ada spot kosong yang gua pikir akan menjadi keleluasaan dalam rumah ternyata harus diisi dengan spot-spot dan benda-benda tertentu cuy jadi disini udah ada kayak kopi kopi sendok itu udah ada terus disini juga ada beginian ya memang rada berantakan tapi ini buat cup-cup minum ya tentunya ini masa Captain America apa lagi? udah ya disini cukup ya sebelum kita kemana-mana mungkin kita keluar dulu soalnya mataharinya sudah sudah lumayan golden bro kita keluar dulu padahal gak dikunci nah jadi disini ada sampah ya kayak gak ini kenapa tiba-tiba sampahnya masih disini ya ini teres gua yang dulu sebenernya gua idam-idamkan bakal nongkrong disini ya kan sore sore nyatanya tidak ya kalo kalian lihat disini nih ini debu semua cuy disini debunya parah cuy gak pohon gua cuy kalo kalian disini selama 2 atau 3 jam insya Allah berdebu insya Allah ini juga maaf ya ini buat ngisi token sebenernya kalo kalian lihat ada kursi disini sebenernya buat ngisi token gua ini juga bekas kayu baby box untuk calon baby nanti yang akan lahir ini pos kebanggaan untuk gua nongkrong 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 lu kan salah satunya juga disini kapan lu penaruh naga perni jadi disini enak bisa dinyalain juga walaupun yang nyala cuma satu dan ada motor juga lewat nah ini ini kita review debu serang ya waduh nah semoga fokus ya ya gak apa-apa pokoknya ini debu banyak banget debunya niatnya ini bakalan buat tongkrongan cuman selama ini pas nongkrong gua harus nyapu bolak balik 7 kali lah 7 kali balik gitu ya ini ada tanaman-tanaman yang sebenernya mau di urus cuman gak ke urus mungkin tadinya di belakang disini ada rak sendal sepatu yang kalo kalian lihat disini itu salah-salahnya keliatan kali ya ya kali gak keliatan ya debunya emang ya makanya disini gak lepas dari kamoceng sapu dan penyerok air mana ya lagi gak ada lagi di atas mungkin ya lagi sibuk penyerok air ya kita masuk ke karpot disini ada mobil yang wajib pake sarung ini kalian bisa lihat nih ini jari gue nih tuh 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 bisa dilihat ya maksudnya kayak mana jadi kalo ini mobil ini warna putih nih mobil kita warna putih bro ini mobil kalo misalkan gak pake begituan gak pake sarung begini didiemin 2 hari lah minimal didiemin 2 hari minimal alhamdulillah jadi coklat koko crunch ini ada motor azmi ada motor gua ya apalagi ya alat pel sapu lagi-lagi dan itu diatas ada something gitu lo tau gak itu buat apa ini kamoceng adalah elemen paling penting elemen paling penting di kehidupan karpot gua karena kalo gua mau kemana-mana yang gua 7 bukan motor gua cuy bukan kamoceng dulu gua giniin dulu ini gua udah pake makanya lumayan kalo gak pake di wuss wuss disini biasanya buat air nampung air cuman gua gak tau embernya kemana jadi hari ini ada yang kerja jadi oh gitu jadi embernya suka kemana-mana dan ini mungkin yang terakhir di luar ya ini mungkin yang terakhir untuk yang di luar yang sesuai dengan thumbnail ini ada bel dajal bisa diliat pemirsa bahwa kita sudah ada di TKP dan biasanya anak-anak itu suka malam hari ya kebanyakan malam hari abis maghrib atau isa atau dari pengajian biasanya jam 8an mereka biasanya dari arah sana tuh dari arah sana atau arah sana mereka biasanya berkelompok ya gak solo jadi sindikat ini emang udah merasakan dari pertama kali gua gua tinggal disini satu tahun yang lalu dan ini alat kejahatannya selalu sama yaitu bel ini ya ya dari sini mungkin gak kedengeran dari dalam kencang bro bukan apa-apa bro ini belaknet belaknet yang mengganggu setiap pertama kali gua ada di rumah kalau sekarang udah Alhamdulillah udah berkurang oke kita masuk ke dalam lagi oke tadi kita udah dari luar kita lanjutin ke dalam lagi jadi ini ada gudang yang sebenernya bukan gudang seharusnya ini adalah tempat olahraga tapi sekarang dijadikan tempat untuk bersandingnya barang-barang gua yang tidak tahu mau ditaruh dimana disini sebenernya ada lemari sepatu kelihatan ya lemari sepatu atas sama bawah yang atas itu punya gua yang bawah punya tari nah yang bawah gak kelihatan kan jadi anda harus dari sini nah jadi di atas itu punya gua dan di bawah punya tari nah ini sebenernya punya tari tapi karena susah ke bawahnya ya kan jadi ditaruh di atas ada motor satu lagi terus disini ada alat yang gua pake di dua hari pertama jadi pada saat beli alat ini gua pake ya Senin Senin dan Rabu lah cuma dua hari itu doang mungkin gua pake selebihnya tidak sebenernya ini bisa buat nyayur tidak dong ini buat ya jogging-jogging biar gak keluar di situasi pandemi begini kan waktu itu ada jogging harus pake masker ya kan itu kan engep ya jadi ini ada beberapa box yang memang belum gua buka entah ada kompor ada alat pengeras suara ini baby box ya dibelakangnya ada kursi gaming hadiah dari ibu negara yang sebenernya itu dipesen untuk bulan Oktober dia ulang tahun gua karena PO 3 bulan tapi ternyata udah nyampe duluan kita beralih ke arah dapur dan ruang makan jadi sebenernya ini gabung disini tempat makan dan disana ada kitchen set juga dan enaknya disini kalau kita makan ada suara rintik-rintik dari air terjun mini ini itu sebenernya ada ikannya cuman belum dikuras kayak mana ini belum dikuras jadi berbusa bro ya intinya begitu ya guys ya tapi rencananya juga nanti si tanah ini bakalan gua plaster mau gua jadiin keramik juga ini dapur kotor sekaligus dapur bersih ya sama aja karena gua gak berencana ada dapur kotor atau dapur bersih kayak orang-orang sekitar ada penyedot hawa ya kan apalagi kalau masak cabai itu ini lumayan berguna sedikit sedikit aja kulkas lama gua yang katanya kalau kulkas bagus itu kalau bawahnya di jebret atasnya gak ngebuka nah itu ngebuka berarti kulkasnya tidak bagus ini dari 2012 gua baru tau dari senior gua ternyata kalau kulkas yang bagus itu pas di jebret di bawah atasnya gak ngebuka katanya itu mencegah penyebaran aroma tapi itu fakta bener kalau dulu ada ayam atau daging di atas ya di bawahnya ada minuman teh botol kopi atau apa pas diminum ada rasa dagingnya cuy nah sekarang pakai yang beginian ini kulkas 2 pintu disini ada ya bisa email lah ini yang ada di dalamnya eh adem juga cuy bisa naruh orang disini lumayan kita bergerak ke arah kamar mungkin kamar gak begitu detail kali ya karena sensitif edih udah ready banget kanan asik asik nah ini kamar bokap nyokap gua atau bokap nyokapnya tadi kalau lagi ada mampir kesini ibaratnya memang ruang tamu ya sementara ya kamar tamu kamar tamu satu sementara juga ini dimasukin sama beberapa peralatan bayi sementara sementara disini perlengkapan calon baby yang akan hadir mungkin akhir September atau awal Oktober nanti ada alat mandinya ada kayak kapas kayak tas atau apapun ini bahkan ada tempat khusus buat dede bayi ya kan semuanya udah udah lumayan lengkap mungkin ada beberapa yang belum ini yang ya yang belum datang ya belum datang dan belum dibeli ok jadi kira-kira kayak ginilah untuk kamarnya ini modelnya hampir sama semua jadi kamar satu kamar gua sama kamar atas jadi ada tiga kamar di rumah ini tuh sama semua settingannya modelnya L dan ada kamar mandi untuk kamar mandinya ada pemanas di dalamnya ada pemanas ada pembatas sebenernya pembatasnya ini enak kalo lancar dan kalo relnya di atas ini karena relnya di bawah malah jadi keset ya kan jadi ya begitu kurang lebih begitu ok kita lanjut ada kamar gua master bedroom yang sebenernya sama ukurannya harusnya kalo master bedroom lebih gede cuman gak kepikiran sih waktu itu kurang lebih sama gak beda jauh gitu-gitu aja cuman bedanya ini lebih lebih prepare aja buat ditinggalin gitu ada semuanya ada dan yang paling penting tuh sebenernya disini ya disini kita bisa netflix and chill ini tempat favorit gua selama gua hidup disini cuy ini enak nyenderan netflix and chill netflix and chill wey ok tidak usah banyak-banyak perdana loh gua masukin dulu oh gitu ya harus waktu ya terus disini ada ruang tamu weser untuk tamu maksudnya ini juga sementara begini jadi dulu ini gak ada nih gue jadi pengen cuci tangan mi cuci tangan mi eh cuci kaki cuci kaki maksudnya nah sebari asmi cuci kaki gua jelasin sedikit asik gua review jadi emang gua sengaja ini kalo ini asmi bisa diliatin dia kayak uler tau gak sih jadi ini kan kesini ya badannya kesona cuci jadi dia gini jadi ini sengaja gua bikin rada kebawah biar eh atapnya ini lebih kebawah jadi si ini ini lebih rendah kalo misalkan ini datar ininya bisa bisa segini kita dong ini kan nah ini jadi biar lebih lega gua turunin sekitar ya 40 cm lah 40 cm dan untuk desainnya juga minimalis sih harusnya cuman karena ada itu tuh ya nah karena ada itu jadinya terasa sempit kalo gak ada itu lega banget oke jadi saatnya kita menuju ke atas asik harus gini kan biasa ini rada gelap karena targetnya adalah siang hari menuju sore hari tapi karena kameramen kita yang wadaw kemaleman ya nah ini disini ada hoarding sekitar 4 meter keliatan gak sih tadi hoardernya ya ya keliatan ya hoardernya ini 4 meter ee dan ini pake alat tarik kalo engga gelap seperti ini bentar gua nyalain dulu atasnya nah oke eh ngosong ngosong oke ini lantai 2 dari rumah gua mungkin untuk gaming room ee belakangan ya studio sama gaming room belakangan asik kita review dulu tengah-tengahnya ya jadi disini ada ruangan yang serba guna ada karpet dan sebenernya ada kasur kasurnya tadi ada di ruang tamu 1 kamar tamu dan biasanya ini dibuat terbahan buat apa ya nah kalo lagi ramean apalagi kalo malem ya kan ada tv ada ya segelintir peralatan ruang tengah lah ruang tengah dan disini ada meja juga ini ada laut sholat buat biasanya kalo jamaah mungkin kalo ramean ini sebenernya buat di luar oke karena tadi mati ee kameranya kita langsung percepat aja karena di luar ternyata sudah mau maghrib ya kan jadi kita ke area luar dulu nah ini biasanya tempat barbekuan coy kalo lagi rame-rame weh atau ngumpul-ngumpul bebas PPKM ya nah disini cuma itu dulu sekarang sama sekali sudah tidak ada terus ini ada ruangan bukan ruangan sih jatuhnya celah lah di depan pintu ada sedikit ini apa namanya kursi bukan di kursi ini maksudnya oh area ini apa namanya bukan apa namanya maksudnya nah itu ya yoi yoi dan ngomong-ngomong kenapa benderanya udah dipindah ya sebelumnya disini loh benderanya loh ya disini juga ada kaca yang sampai sekarang gue masih takut hahaha masih takut ya gue gak tau kenapa ngide ada kaca begituan dulu gue niatnya biar si karpotnya itu tetap terang walaupun gak ada listrik waktu sore atau menjelang malem gitu kayak sekarang kan yang terang tuh bawahnya lumayan terang nah kemarin tuh ada insiden air terjun ya ada insiden air terjun yang disebabkan oleh mampetnya lubang itu nih mampetnya lubang ini ya kan oleh ini jadi kita jauhi dulu ya kan kita jauhkan dulu dari masalah utama dan gak cuman itu itu kemarin pas itu mampet disini tuh kayak waterboom coy airnya segini coy sekitar 10 cm lah airnya tuh sekitar 10 cm ngalir kesini sangat deras sekali ya kan karena deras disini mampet juga ini mampet juga itu juga ada disono dijauhi dari masalah yaudah itu sekian dan terima kasih untuk teras terasnya kita masuk lagi ke dalam karena bentar lagi maghrib coy ya melanjutkan yang tadi kita masuk ke gudang gue yang cukup kecil ini ukurannya kayak ukuran WC 1,5 x 2 meter dan ya ini bahkan mungkin 1 eh iya 1 meter eh 1,5 sih kalau gak ada tembok ini buat gudang-gudang gue ada headset lama gue juga sebenernya apa ini di giveaway ya semuanya di giveaway sekarang enggak deh nanti buat editor lumayan kalau udah masuk kesini jadi beberapa barang yang agak terpakai dan tidak terpakai gue taruh disana kalau butuh gue nyarinya disitu disitu juga ada balkon kecil gue gak tau ini fungsinya apa sebenernya buat mulia coba apa ya gitu ya oh ini harusnya ada kayak alat yang buat sumur gitu lah ember-ember cut roll ya kan nah tadi ini pintu ke luar teras yang tengah dan ini ada wash table kesalahan coba kalau lu lurusin disitu ya coba lu dari sana terus lurus kesini pasti ada yang tidak balance ya terlihat sekali tidak balance dari mulai kaca sampai wash table ya karena ini gue mesen dari awal udah ada tapi dianya lupa jadi pas gue ngecek gue salahnya gue emang gak gue cek tiap waktu ya jadi pas udah mau jadi ngeliat disini masih kosong terus gue tegur dong mas ini harusnya ada ya kan ada wash table sama ada kaca tapi sudah ada sudah ditaruh saklar lampu disini jadi mau gak mau malah kacanya yang mengalah brother brother terus salurannya ini bukan saluran khusus kebawah tidak dibuangnya ke kamar mandi disini ya jadi ketika kita cuci tangan atau apa disini nih ntar bekas cabai bekas apa semuanya disitu ya ya itulah ya itu kesalahan gue pas lagi bikin rumah gak gue kontrol nah btw tiap kamar mandi itu kecuali kamar mandi yang dibawah semuanya ada heksos heksom heksos ya namanya jadi tiap gue nyalain lampu itu otomatis ada suara kayak gini ya suara kayak gitu intinya buat nyedut-nyedut udara biar gak pengap mungkin kalo yang bagi perokok surga banget yang kayak gitu ya gak buat yang gak perokok biar gak ngap aja sebenernya apalagi kalo ada namanya water heater jadi ada tiga water heater di rumah ini loh gue kayak nge preview apartemen buat dijual hehehe ini kamar tamu kedua lantai dua jadi semuanya sama speknya di kamar mandinya juga sama ada water heaternya juga diatas ada heksosnya juga ya sama lah mirror lah semuanya beda yang beda cuman bedanya mungkin di kasurnya yang disini gue gak pake spring bed karena ribet dan naruh keatasnya berat berat jadi langsung aja pake begituan tidak pake yang aneh-aneh nah kita masuk ke teras belakang ini sebenernya tempat cuci mencuci tempat cuci mencuci termasuk jalur ke atas torrent itu jadi ada tangga tuh ke atas ya kan itu buat ngontrol torrent yang ada di atas biar airnya bisa terkontrol dan di maintenance dengan baik jadi ini buat jemuran tempat cuci AC juga pembuangan ada disitu disini kayak ya semi-semi kamar mandi tipis lah kalau lu lihat di bawah ada alat pel dan lain-lain ini ya buat bersih-bersih lah intinya dari mulai baju sampai rumah-rumah sebenernya kalau lu lihat dari sini ke bawah itu ada airnya air yang buat tadi yang air mancur air mancur itu sebenernya bukan tempat bersantai juga disitu cuman biar enak aja gitu ada air ada air mengalir di telinga tuh enak oke ini dua ruangan terakhir ruangan gaming seperti yang gua bilang akan terakhir di reviewnya karena mungkin akan lebih lama disana gua gak tau ini bakal 30 menit kali ya video ya ternyata lama juga yang review rumah loh mungkin kalau gua review rumah lama gua 10 menit beres 5 menitnya giveaway ini kita lanjut ke studio studio yang gua hybrid jadi tempat markas masduk aparel nah ya bagus sekali ya product placementnya jadi disini gua selain untuk mereview produk seperti ini gila setupnya keren banget ya ya terus ada 3 lightning disini lightning ya lighting disini terus ada kursi kantor yang mungkin bisa kepake atau tidak kursi gaming gua yang lama yang udah ceper udah chamber banget ini ya parah banget terus disini ada produk-produk yang masih belum laku tolong dibantu ini masuk aparel yang pertama yang gua pake ada 3 warna merah biberodongker sama sama apa abu-abu ini yang lengan panjang dan nanti bakalan ada hoodie dan jacket yang gak yang gak tau kapan beresnya ada ini juga muk gua juga ada disini jadi sementara ada disini semua nanti kalo udah editor masuk ke rumah lama gua yang akan jadi kantor nanti semua pindah kesana akan dirapihkan disana jadi disini pure buat syuting doang kemarin gua bikin konten kemerdekaan disini jadi sebelumnya itu gua bikin studio 4 sisi tadinya cuman karena masalah teknis jadi tukang yang mengerjakan itu dia memberikan masukan bahwa dindingnya itu biar biar bagus katanya pake sunda plafon plafon bang plafon kan itu dulu nih sama kita gua pake sunda plafon semua atasnya tapi plafon itu dijadikan beginian tembok tembok itu biar gampang masang glass wool oke glass wool itu kalo kalian gak tau itu alat peredam yang ada biasa di studio band ya kan di apartemen ya itu biar gak gak tembus suaranya biasanya pake glass wool tapi nyatanya kopung terus kendala yang pertama karena kopung dan suara jadi bocor keluar yang kedua ternyata mengkilap coy ini tuh mengkilap jadi pas dikasih lighting itu dia mantulin cahayanya lumayan bocor gitu jadi ini emang rada berantakan ya itu ada yang lagi gua review juga belum kelar semuanya jadi ya ini apa adanya gua cuman diberesin dikit-dikit lah tadi yah itulah studio gua 4 sisi by the way catat 4 sisi yang dimana itu mantul semua karena mantul cahaya bukan mantap betul ya terus ini yang terakhir dan kita mungkin akan berbincang-bincang di dalam welcome to gaming room yang acak-acakan ini tempat kerajaan gua dan ini harus ditutup dulu biar adem karena ini gua siapin buat terakhir dan buat ngobrol-ngobrol juga jadi kalau dilihat dari detailnya ruangan ini lebih kecil dari yang sebelah kalau yang sebelah ini 4 x 4 ini 3 x 4 jadi beda 1 meter x 4 gitu ini gua tambahin beginian nih biar buat ngeredam suara gua yang terpantul dari kopongnya dinding kita ini juga dari glass wool eh glass wool dari sunda plafon semuanya dari mulai dinding sampai atas jadi ini juga ngeredam cahaya juga kalau gua lagi ada rekort-rekortan gitu kan ga enak ya kalau belakangnya ada pantulan cahaya jadinya tidak begitu nyaman disini ada sarung untuk meng-cover gua kalau ada kerjaan yang mepet-mepet dengan waktu badan dan ini ada kursi santai gua ya enak banget ya bro ini kalau dirilis set astahfirullah subhanallah udah bang udah bang ini juga aja kenapa ikutan ini ya duduk ya ini enak banget ya ini masih tahap pertama tahap kedua gini bang Alhamdulillah bisa nyenderan batin nih bang bener nih ini buat istirahat gua banget ya jadi kalau aduh kalau gua terlalu penat atau capek misalkan kadang gua manfaatin kalau misalkan guys gua jeda pipis atau abis sholat atau apa gitu ya kalau lagi live streaming tuh gua manfaatkan disini semenit atau dua menit buat ngelurusin kadang gitu nah kita masuk kesini ini meja yang mungkin banyak dipesen oleh kawan-kawan gua yang lainnya juga entah Nugi mungkin ya bakal mesen juga atau udah mesen bahkan ini meja yang lumayan enak karena kita bisa milih dia ada selorongannya apa enggak atau mau yang polos atau yang lurus juga bisa untuk ini mau dispil apa enggak ini kalau gak salah di tokopedia atau dimana itu gua beli ya bisa di email lah mungkin tokopedia ya intinya ini meja gaming pertama gua yang bener-bener meja gaming karena sebelumnya gua pake meja kantor meja ikea ya tolong ikea juga jadi ya gak seprepare ini lah kalau ini udah enak banget monitor gua dua udah aman ini pc wadaw wadaw beratnya maksudnya anda ngangket kan waktu itu ya ngangket ya iya sih ini walaupun ini 30 kilo mungkin 20 sampai 30 kilo entah kenapa lebih berat sih mungil ini bro ini nih ini UPS gua nih yang sekarang kalau mati listrik ternyata ikutan mati gak ikut hidup ya gak mempertahankan karena gua pake dua pc dia beratnya sebenernya cuman 20 kiloan cuman karena kecil genggamannya susah jadinya kayak wah lebih berat cuy tertipu sama ukuran bro nah ini kursi gaming murah ngekok ngekok sebenernya ada kursi gaming dari ibu negara dibawah belum di rakit ya itu lebih enak harusnya ini kursi murah emang kerasa sih kedengeran juga kali ya terus gua pake keyboard lama sama mouse lama semuanya sama hampir sama semua tipenya karena gua apa ya kalau ada barang baru tuh mungkin gua review doang gua pake gua cobain enak sih memang cuman kalo yang lama belum rusak lu pernah ngerasain gitu gak sih lu punya barang terus belum rusak nah males digantinya ya kan jadi gua tetep pake ee produk lama atau keyboard lama info aja ini keyboard dari tahun 2014 sebelum gua jadi youtuber pas gua masih jadi gamer biasa ini hasil dari jual peso losaga jadi dulu gua jualan peso losaga ngegebe peso tiap hari buat dijual terus pas udah kekumpul belilah ini ini harganya kalo gak salah dulu 500 ribuan gak tau sekarang mungkin masih sama cuman gak ada rgb rgb nya gitu waktu itu kalo yang rgb mahal banget dulu gila parah terus ada stick gaming disini ada stick ada rubik yang gua lupa bagian sininya ya ada korek kuping ada cam gua 2 biji dan ada pc juga 2 biji keyboard 2 biji mouse 2 biji headset 2 biji kok semuanya 2 biji ya liat liat ya terus disini juga ada alat penyemprot otomatis sebenernya ada 3 biji di rumah ini jadi alat penyemprot otomatis ini disetting entah 10 menit atau 15 menit atau 20 menit atau 30 menit sehari eh sehari sekali tapi dia kayak ya gitu kayak gimana nih nah gitu bener disini juga ada speaker yang sangat berantakan sekali ya ada elgato gua ada wuhh sangat berdebu sekali ya memang sangat tidak rapi orangnya ada silver play button untuk menopang menopang cahaya kehidupan disini bro astaghfirullah runtuh dia oke nah ada silver play button ya disini berharga dong makanya inget segala sesuatu yang berharga pasti memiliki value dan segala sesuatu yang memiliki value pasti ada fungsi nah kebetulan ini berharga dan memiliki value dan fungsinya adalah menopang sebenernya gara-gara mau gua taro jauh pak 10 cm nih jadi ini aslinya kan 3x4 karena udah ada beginian mungkin jadi 2,7 kali 3,7 lah mungkin ya kepotong jadinya volume dari ruangannya ada 5 lampu disini yang jadi kalo ini pun gak dinyalain udah cukup terang karena permintaan kadang tidak sesuai jadi ya sudah lah ya terima saja yang ada sudah bersyukur dan sebenernya ada satu hal lagi untuk kelebihan dan kekurangan di gaming room gua kita mulai dari kelebihannya dulu kelebihannya adalah di gaming room gua di gaming room gua ada yang tersodok ada yang tersodok ada kelebihannya jadi yang pertama disini ada tempat minuman ya tolong teh botol bisa email lah ini ya jadi ini buat menolong kehausan gua ketika ini sudah habis kalo ini udah habis gua pake teh botol nah ini teh botolnya azmi ya bisa lah teh botol sama gunung ngomong-ngomong di kalian ada gunung gak sih? enggak gua nemu ini diserang doang coy sumpah ya disitu ada tempat menaruh minuman-minuman berenergi atau boostingan gua lah ya terus ada casan juga casan kamera ini dan standing juga standing kamera buat ini juga ada ipad ipad 2019 remote ac ada yang tadi udah gua sebutin controller ada penopang kaki kalo mau nyantai gitu ya enak banget yang hancur gara-gara dulu gua sempet ngerekam sesuatu atau live streaming gitu terus gua tendang hancur ternyata terus ada tempat sampah juga di bawah ada boxnya legion asik boxnya legion ada di bawah juga ya tolong email lagi dan ini ada kenangan gua lagi sama facebook ya sekarang ya jadi ini gamely ini platform live streaming juga jaman dulu ini karena gua mencapai 50 ribu follower pertama tiga orang pertama yang dapat 50 ribu dapat beginian terus ini kelemahannya bro sini bro sini bro kita lihat kesini bro kabel manajemen gua sampai sangat ruwet sekali sangat wadaw jangan ditiru sudah sudah pusing mereka pusing oke lupakan yang disitu ya lupakan yang disitu kita fokus yang disini aja ya disini ada beberapa ada modem ada box mouse headset ada headset ada headset banyak tuh headsetnya nah ada RTX 3080 ada keyboard ada headset ada headset pokoknya perlengkapan dari entah klien atau yang gua beli gua taruh kebanyakan disini ada mungkin yang dibawa beberapa cuman kebanyakan disini dan apalagi lighting udah kan tadi ya udah lighting udah alat itu udah PC udah atau spek PCnya mungkin nanti gua taruh di link deskripsi enggak biasanya takutnya nanya jadi kenapa gua pake dua PC mungkin untuk orang yang lama yang udah ngikutin gua kalian tau kalo gua prefer banget untuk live streamer eh live streamer gitu pengen banget jadi profesional live streamer jadi gak pake satu PC lagi untuk mencegah sesuatu dan lain hal yang suka ngelag atau patah-patah gitu ya atau kenyamanan kenyamanan saat gua lagi main game jadi kalo satu PC lumayan tuh fpsnya keganggu tapi kalo dua PC tidak yang jadi masalah adalah keribetannya aja gimana caranya buat yang mungkin PC satu kedua jadi PC gaming gua yang ini yang beratnya luar biasa ini yang dua ini emang keliatan disitu oh keliatan kalo keliatan gak apa-apa jadi ini PC gaming gua PC streaming gua di bawah ini walaupun casingnya terlihat seperti biasa-biasa aja jaman dulu waktu gua beli ini prosesornya i i i love i9 i9 7900X x x intinya prosesor ini sama ini mahalan ini karena gua ngincar prosesornya memang ya dalamnya dia kalo gak salah 1070Ti masih 1070Ti ini gua lagi pake 2080Ti 3080 nya gua simpen dulu intinya kayak gitulah untuk spek udah lumayan lah udah gak perlu ganti-ganti lagi ini terakhir kali gua ganti 2019 atau 2020 gitu selebihnya tidak ada yang gua ganti walaupun ada yang baru gua simpen gua tabungin buat masa depan jadi kalo nanti VGA gua ada masalah tinggal gua ganti gitu gak usah beli lagi karena kalo sekarang beli mahal mahal sekali ini dia satu hal lagi satu hal lagi nah ini yang gua suka juga ini gua liat dari UPI ya UPI itu punya green screen portable aduh dikunci ternyata jadi green screen ini enak banget buat ditarik ulur ditarik ulur jadi gak makan tempat kalo dulu gua pake tiang mungkin kalo kalian nonton gaming room gua yang 400.000 subscriber gua masih pake tiang nah kalo ini enggak gua green screennya udah pake portable ini sebenernya bisa jatuh cuman ada kakinya yang bisa di belokin gitu kakinya di belokin jadi nopeng beres gak dipake gua tinggal di gua tinggal di taro lagi aja kayak apa kabil kabil bangsa tuh kameramen nih gak ada referensi gak tau ya gak tau ya gak tau ya yaudah kita kebawa lagi mungkin ya kita ngobrol-ngobrol sama ibu negara udah lama kan kalian gak ngeliat ibu negara yang sedang mengandung anak kita eh anak kita anak gua maksudnya oke jadi sudah cukup lelah dari tadi kita udah keliling-keliling dari mulai sore sampai ke jeda maghrib sekarang udah mau isya lagi ya iya iya udah mau isya lagi eh intinya terima kasih untuk semuanya untuk yang udah nonton jangan lupa kalo kalian suka di apa ya di like kalo kalian gak mau ketinggalan video selanjutnya di apa ya subscribe kalo untuk memastikan bener-bener gak ketinggalan notifnya lonceng loncengnya dihidupin oke dan kita ngingetin juga buat para peserta asik masa peserta yang mau mengikuti giveaway kalian tinggal komen aja di postingan gua yang ini yang ini atau yang ini ya nanti ada gambarnya disitu harusnya sih sesuai dengan thumbnail kita hari ini jadi ee disana komen aja kalo kalian dapet atau mendapatkan 1 juta tersebut ingin di apain uangnya apakah disumbangkan lagi wih gila sih respect ya 500 ribu mungkin digunain 100 ribu disumbangin 200 ribu investasi ntar ada yang ngekopasi tuh oh gitu ya 200 ribu kripto hahaha 100 ribu nya iya kan 100 ribu disumbangin oh 100 ribu iya pokoknya apapun itulah kalian bisa komentar aja di postingan tersebut dan kalo bisa dengan bahasa kalian jangan copas lah ya dan untuk yang gak menang gua harap kebijakannya juga semoga semoga kalian ngikutinnya juga nothing tulus semua orang boleh ngikutin giveaway tersebut jadi bagi yang yang dibelakang kamera boleh ikut boleh lah karena nanti kita pilihnya juga random comment picker iya gua gak mau apa gak mau settingan jatuhnya takutnya yang dibelakang menang settingan disangkanya kan enggak ini semuanya random comment picker tapi alangkah lebih bagusnya kalo random comment pickernya juga disertai dengan alasan kalian untuk mendapatkan 1 juta tersebut ini yang belum tau atau yang suka nge skip videonya di awal video gua ngasih tau kalo kita host tour sekaligus ngadein giveaway dan giveaway nya ini ada 1 juta untuk 10 orang pemenang jadi ada total 10 juta yang akan dibagikan ke 10 orang masing-masing 1 juta rupiah ikoy-ikoyan kalo sekarang ya ikoy-ikoyan katanya bang ya ya udah itu aja paling kalian bisa langsung aja ke instagram gua atau disini jangan lupa follow juga instagram ibu negara tapi untuk syarat utama ngikutin giveaway nya adalah instagram gua di follow dan mas dok aparel jangan lupa dibeli juga jangan lupa dibeli juga linknya ada di deskripsi semua kenapa jadi promosi ya kesannya jadi gak ikhlas banget ya sebenernya ini baru kepikiran kemarin tuh apakah harus ada syarat mas dok aparel bener juga ya kita mau ada produk baru soalnya bentar lagi ya antara bulan depan atau bulan depannya lagi atau bulan depannya lagi atau bulan depannya lagi lah kita udah ada hoodie sama jaket ya udah mungkin itu aja sekali lagi terimakasih untuk semuanya yang sudah menonton terimakasih yang sudah support channel ini sampai dengan titik ini semoga kedepannya kita akan terus menyediakan atau menyuguhkan konten-konten yang menarik mungkin bisa gua kemuangkan juga gak cuman gaming doang dan semoga kita punya keputusan untuk mengubah octo stream jadi apa nanti family octo life octo family bisa jadi itulah yang gak tau lah mungkin bisa komentar aja di bawah daripada di bawah bismillah satu juta ya kan suka nyasar ya kan mungkin kalian bisa di bawah komentar kita kira-kira channel gua yang satu lagi yang octo stream ketika gua sudah berkeluarga akan jadi channel apa mungkin bisa kasih masukannya di kolom komentar di bawah ya udah sekali lagi terima kasih untuk kalian semua jangan lupa di like komen di bawah yang tadi dan subscribe channel ini agar selalu bisa menemani dan ada notifikasi udah beda ya udah beda dulu agar tidak stuck sekarang sudah agar terus berkembang dan semoga terus bisa berkarya di dunia peryutuban ini gua mr octo dan dede bayi dan ibu negara dan juga dede bayi kita ya undur diri bye-bye terima kasih